Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang parkir mobil parahal dan juga parkir mobil miring ya Kedua parkir ini sebenarnya hampir sama dan sangat mudah kok Ada dua tahapan ini tahap pertama dan tahap dua seperti ini Tahap pertama yang seperti ini belok ya Ini kalau bisa setengah meter dari parkiran yang ada di kiri kita Kemudian setelah bagian depan kita sama bridge dengan bagian kiri mobil di samping kita Kita belokkan kanan full Setelah kanan full maka setelah dibelokkan lagi kiri full setelah sepian kiri melihat bagian tengah bagian tempat parkir mobil kita ya Kita belokkan kiri full setelah itu masuk set lurus udah lurus diluruskan set masuk Kalau keluar maka setelah maju setengah bagian kita belokkan full ke kiri Setelah keluar udah gampang dong kemudian yang tahap kedua Latihan kedua seperti ini ya Nanti langsung belok jadi ini agak Menjauh ya kurang lebih semeter atau sementer setengah lah setelah maju Maju terus bagian belakang kita sejajat dengan bagian kiri yang mobil yang ada di samping kita Setelah kita setelah kita fullkan belokkan belokan kiri Nah setelah itu masuk udah masuk Sudah selesai Nah kalau kau mau keluar luruskan nah setengah badan kita belokkan full ke kiri Sudah gitu aja mudah sangat mudah Selanjutnya kita akan belajar parkir miring ya seperti ini Teorinya setelah full badan paling depan kita sejajat dengan mobil yang ada di depan kita Kita belokkan full setelah nanti sepeon kanan kiri bisa melihat lurus bagian belakang parkir kita Alah kita luruskan ban kita sudah kita mundurkan pelan-pelan sampai mentok Nah seperti itu dan saat mau keluar maka majukan kendaraan setelah setelah ketiga dari bagian kita lurus dengan bagian depan mobil di samping kita Maka kita belokkan seputaran saja sudah cukup lah seputaran sudah lurus seperti itulah Ini prakteknya seperti ini ya Nah ini yang langsung belok seperti ini ya Agak menjauh sedikit ya semeter atau sementer setengah Setelah badan paling belakang mobil kita sejajar dengan bagian kiri mobil yang ada di samping kita Maka haluan putar kita kita putar ke kiri maksimal ya Nah seperti inilah maksimal gitu Nanti kalau sudah mau lurus kalau kita kembalikan setir keadaan normal atau standar atau lurus ya seperti inilah Sudah lurus sudah parkir Nanti kalau mau keluar maka kita majukan mobil kita sampai setengah badan mobil kita sudah keluar dari parkiran Nanti kalau sudah setengah badan melebih parkiran baru kita belokkan setir kita sedikit demi sedikit ya Sambil kita tambah kecepatan pelan Nah sudah keluar seperti ini atau untuk keluar kita luruskan ban kita Sudah selesai kita bisa keluar dengan mudah dan aman tentunya Nah tahap kedua dengan cara miring ya nanti kalau ini setengah meter aja dari bagian kiri yang ada di parkiran Nanti kalau sudah bagian depan kita sejajar dengan bagian kiri mobil yang ada di kiri kita Maka setir kita putar full ke kanan Nah seperti ini gambarnya ya kita full ke kanan set Nah nanti kalau bagian sepion kiri sudah bisa melihat tengah-tengah pada bagian tempat kita parkir lah itu kan tengah-tengah kelihatannya di sepion ya Baru setir kita belokkan ke kiri full Nah seperti itu lah kita dibelokkan ke kiri full Langsung kita mundurkan aja pelan-pelan Jangan lupa ya tengok kanan tengok kiri Nyalakan send juga ya kalau perlu Nah pelan-pelan aja nanti kalau sudah mau mendekati lurus setir Kita posisikan sedikit demi sedikit standar ataupun lurus juga Nah seperti itu kita banting setir gitu Sudah lurus jadi gampang kok Kurang lebihnya seperti ini pokoknya Sudah lurus sudah Nah selesai nanti kalau mau keluar pun gitu sama kayak yang tadi Kalau sudah setengah badan baru kita belokkan ciri kita seputaran Atau satu setengah putaran Nah kemudian sudah keluar baru kita luruskan kembali Sangat mudah Sekarang kita belajar parkir yang miring ya Kondisinya seperti ini hampir sama Tentu ini lebih mudah daripada yang parkir paralel tadi ya Karena sudah miring kondisinya jadi tidak terlalu sulit ya Nah saat kita maju terus badan mobil kita paling depan sudah mendekati bagian ujung yang ada di depan mobil kita Maka setir kita bolokkan ke kanan full Nah langsung kita jalankan Nanti kalau sepuluh kanan kiri sudah bisa melihat bagian kanan kiri tempat parkiran kita sudah lurus Maka setir kita standarkan atau kita luruskan Kemudian kita tinggal mundurkan saja pelan-pelan mudah kok Daripada parkir seri Ataupun paralel parkir miring itu adalah parkir yang lebih mudah tentunya Tinggal mundurkan saja Kalau sudah lurus Nanti tinggal berhenti kita handrim Sudah bisa kita tinggal Seperti itulah Nanti jika kalau mau keluar Itu pun juga sangat mudah ya Tinggal kita maju kan Nanti kalau bagian badan mobil kita sudah kira-kira sepertiga sejajar dengan Dengan kan bagian paling depan kiri dari mobil yang parkir di samping kita Maka bisa langsung kita belokkan aja Tapi tidak usah full ya Satu putaran saja sudah cukup Ini sudah miring Seperti inilah Nanti kalau sudah Nah sudah Seperti ke dari badan kita lurus dengan bagian mobil yang ada di samping kiri kita Maka langsung kita belokkan satu putaran saja sudah lurus Ini mudah kan Selamat menikmati